Intro Maaf ya, yang belum kebagian, bakpaunya habis Yah, habis Aduh, udah antri juga Maaf ya, besok kita bikin lebih banyak lagi deh Intro Keren, sekarang bakpao bikinan ibu laris terus Iya dong, yaudah ayo sana kamu pulang sama bapakmu Loh, ibu mau kemana? Ibu kan mau belanja bahan dulu buat besok jualan Pak, bapak denger ada suara bayi nangis gak? Iya, Nduh, mungkin tetangga kita bayinya rewel Tapi, kayaknya suaranya di dalam rumah kita, Pak Ya, gak mungkin dong, Duk Udah, kamu tidur sana Besok kamu harus sekolah Iya, Pak Oh ya, ibu kemana? Ibu lagi ke warung Katanya ada bahan yang lupa dibeli Oh, yaudah Aku ke kamar dulu ya, Pak Rindu mendengar tangisan bayi tadi Tangisan bayi itu sangat menyakitkan, Marni Kamu tega melakukan itu Dengar, Mas Usaha ini hanya butuh keberanian Gak pake modal Coba lihat kehidupan kita Semakin enak, kan? Jadi, kalau kamu ingin tetap hidup Tidak perlu banyak bicara Apalagi menasehatiku Jika kamu tidak mau diam Aku tidak segan Untuk melakukan hal yang sama padamu Faham? Ada apa nih? Tumben pada ngumpul di sini Semalam Bayi kakaknya Miho diculik, Nduk Apa? Diculik? Terus Kamu udah lapor polisi? Udah, Nduk Hari ini banyak polisi di rumahku Semoga bisa cepat ketemu ya Amin Aku khawatir sama bayinya Beberapa hari yang lalu Balita dekat rumahku juga hilang Dan sampai sekarang belum ketemu Serius Udah hampir satu bulan ini Di kota kita memang marak penculikan bayi dan Balita Makanya malam ini pasti kepolisian pusat Mengerahkan pasukannya untuk berjaga Temenin aku makan, Nduk Ayo Gak Semalam Aku kayak mendengar suara tangis bayi yang kenceng banget loh Tapi Tapi kata bapak Itu tangisan anak tetangga Aku khawatir Kalau itu suara tangis anak yang diculik Gak mungkin deh penculiknya masuk ke perumahan Apalagi rumah kamu dekat kantor polisi kan? Iya sih Aku juga mikirnya gitu Yaudah Kita bantu doa aja Supaya anak kakaknya Mio Ditemukan dalam keadaan yang sehat walafiat Amin Oh iya Abis kelulusan Kita jadikan kuliah di Kanada Jadi dong Seperti janji kita waktu masih kecil dulu Raga Tolong jaga rindu ya Baik pak Kalau begitu Kami pergi dulu Bu Jaga bapak ya Ibu juga harus jaga kesehatan Iya nak Marni Rindu sudah sekolah di Kanada Sebaiknya Kamu menghentikan kejahatanmu Sudah aku bilang mas Jangan pernah ikut campur urusanku Atau Kamu sendiri yang akan aku jadikan daging bakpaun Ini dia targetku Permisi Nak Numpang tanya Iya bu Ada apa? Rumah sakit koban itu dimana nak? Oh Di sebelah sana bu Kalau begitu Bisakah Kamu antar ibu ke sana? Bisa bu Ayo Saya akan menunjukkan jalannya Terima kasih telah menunjukkan Terima kasih telah menunjukkan Lumayan banyak juga daging bocah ini Bisa untuk satu bulan Bisa untuk satu bulan Wah Kok kamu gak bilang nak? Yaudah Bapak tunggu ya Telepon dari siapa pak? Rindu bu Katanya dia mau pulang Oh Kok cuma oh toh Kamu tidak senang jika anakmu pulang Iya Itu akan menghambatku menculik anak-anak Ah sudahlah Ayo bantu aku berjualan sore ini Tapi bagaimana jika Rindu datang? Yaudah sih Biarin aja Wong Rindu punya kunci duplikat kok Kira-kira ibu dan bapak Bapak marah gak ya Kita pulang bawa bayi begini? Enggak lah Walaupun kita punya anak Kita kan masih tetap meneruskan sekolah Rindu Rindu Aku mau ke bengkel mobil dulu ya Kayaknya Rem mobil ini Ada masalah Habis dari bengkel mobil Aku akan langsung Mengembalikan mobil ini Ke rumah mama Ibu Bapak Bapak Rindu pulang Coba lihat Rindu bawa siapa? Ibu Bapak Kayaknya mereka gak ada di rumah deh Kamu disini dulu ya sayang Mama mau mandi sebentar Kamu ini gimana sih mas? Kunci kios bisa lupa Maaf Marni Namanya orang lupa Loh mas Ini bayi siapa? Kok disini? Mungkin ini bayi rindu Ngaco Rindu masih kuliah mas Gak mungkin punya anak Aku yakin Ini adalah anak rindu Tapi Dimana rindu? Ini bukan anak rindu mas Gak mungkin rindu punya anak Lalu mau kamu apakan bayi itu Marni? Tidak perlu mencari korban jauh-jauhkan mas Marni Marni Berikan bayi itu Marni 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 Berikan bayi itu Marni 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 Kamu tuh berisik banget sih mas Nanti kalau tetangga denger gimana? Biarkan tetangga mendengar teriakanku Agar mereka menghentikan perbuatan kejimu Marni Aku sudah bilang mas Jangan banyak bicara Atau kamu Akan bernasib sama seperti bayi malang itu Aku mendapatkan banyak stok daging Mbak Pau Loh Sejak kapan di rumah ini ada tangga lantai dua? Rindu Sejak kapan kamu ada di sini? Bapak Rasyah Bu Apa yang ibu lakukan? Mbak Mbak Pau Bu Jangan bilang daging Mbak Pau ini terbuat dari daging manusia Bu Dia anakku Bu Kenapa ibu lakukan ini? Sejak kapan kamu mempunyai anak rindu? Rindu 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 Apa yang akan kamu lakukan? Rindu Ada apa ini? Bu Wanita ini Membunuh bapak dan anak kita Dia menjadikan mereka daging Mbak Pau Dia menjadikan mereka 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 Terima kasih.